Jika melihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu apabila kita punya 2 buah matriks 2x2A dan B seperti berikut Maka A x B adalah matriks 2x2 yang entrynya seperti berikut Untuk yang bagian A kita perlu mencari matriks ABnya terlebih dahulu Matriks ABnya sama dengan 1-3-3-1 dikalikan dengan min 1-1-1-3-2 Maka akan sama dengan 1 dikali min 1 yaitu min 1 ditambah min 3 dikali 3 yaitu min 9 1 dikali 1 yaitu 1 ditambah min 3 dikali 2 yaitu min 6 3 dikali min 1 yaitu min 3 ditambah 1 dikali 3 yaitu 3 3 dikali 1 adalah 3 ditambah 1 dikali 2 yaitu 2 Sehingga kita dapat matriks ABnya adalah min 10, min 5, 0, 5 Kemudian AB kuadrat adalah AB dikali AB Sehingga AB dikali AB sama dengan min 10, min 5, 0, 5 Dikali min 10, min 5, 0, 5 Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi kita mengalihkan A dengan B Kita akan dapat AB kuadratnya 125, 0, 25 Ini adalah AB kuadratnya Untuk yang bagian B kita perlu mencari A kuadratnya yaitu A yaitu 1 min 3 3 1 dikali dengan A 1 min 3 3 1 Dengan menggunakan cara yang sama kita akan dapat A kuadrat seperti ini Kemudian untuk B kuadrat min 1 1 1 3 2 dikali min 1 1 3 2 Menggunakan cara yang sama kita akan dapat B kuadratnya seperti ini Oleh karena itu A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan min 8 dikali 4 yaitu min 32 Dikurang 6 dikali 3 yaitu 18 Kemudian min 8 dikali 1 min 8 min 6 dikali 7 min 42 6 dikali 4 24 min 8 dikali 3 min 24 6 dikali 1 6 min 8 dikali 7 min 56 Maka A kuadrat dikali B kuadratnya sama dengan min 50 min 50 0 min 50 Sehingga ini adalah matriks A kuadrat dikali B kuadratnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya